Sejarah lahirnya iklan di TVRI dimulai ketika untuk pertama kalinya iklan ditayangkan pada tanggal 1 Maret 1963. Penyajiannya juga masih sederhana berupa slide dan telop atau berupa tulisan di layar televisi dengan diiringi musik penggiring. Tiga iklan pertama yang masih berbentuk telop di TVRI berupa iklan Hotel Cipayu, PT Masayu Produsen Alat-Alat Berat dan Trup, serta PT Arsco Tamasita. Pola penayangan iklan TVRI berubah-ubah menyesuaikan dengan perkembangan. Pada penyelitian tahun 1963-1970, iklan bisa tampil pada tengah program acara TVRI, seperti penayangan iklan televisi pada umumnya. Namun di jen radio, televisi, dan film saat itu Syamsu Sugito mengatakan bahwa penayangan iklan pada pertengahan program acara dirasa kurang pas, karena terkesan mengganggu acara yang disiarkan. Sehingga mulai awal tahun 1970, pola penayangan iklan TVRI atau waktu pemutaran iklan dirubah yakni ditampilkan pada pergantian program acara. Bukan pas pertengahan program acara? Misalnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat program acara cerita untuk anak. Maka sesuai selesainya program tersebut ditayangkan iklan sebelum berlanjut ke acara berikutnya. Durasi penayangan iklan rata-rata 5-10 menit dengan frekuensi pemutaran 6 kali pada hari biasa serta 8 kali pada hari Sabtu dan minggu. Waktu itu siaran TVRI pada hari biasa dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada hari Sabtu jam 17.00 dan minggu pukul 4 sore. Pola seperti ini berlangsung hingga Desember 1976. Sejak tanggal 22 Desember 1976, pola penayangan iklan TVRI berubah. Jam tayang dikelompokkan atau disatukan waktunya pada sore hari dengan nama yang kelak menjadi program acara legendaris TVRI. Mana suka siaran niaga? Program mana suka siaran niaga ditayangkan pada pukul 17.30 atau ketika TVRI memulai siarannya. Durasi selama 1 jam penuh berakhir tayang pukul 18.30 berlanjut ke berita Nusantara. Pemilihan waktu sore hari ini tidak terlepas dari instruksi menteri. Penerangan saat itu Budiarjo Agar tayangan iklan TVRI. Ini batasi jangan sampai melebihi. Jam 19.30 malam. Sejak April 1978, siaran TVRI hadir lebih awal dimajukan setengah jam mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Khususnya bagi stasiun daerah dengan menampilkan program sendiri seperti berita daerah. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap program mana suka siaran niaga. Program iklan TVRI dibagi menjadi dua sesi pemutaran. Pertama pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan yang kedua pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Masing-masing berdurasi 30 menit. Dunia dalam berita yang biasanya hadir pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ikut berubah menjadi pukul setengah sembilan malam. Namun pola penayangan seperti ini tidak bertahan lama. Mulai Oktober 1978, program mana suka siaran niaga. Pindah jam tayang mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Slot kedua mana suka siaran niaga pindah pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat sebelum siaran dunia dalam berita. Pada periode ini program mana? Suka siaran niaga menjadi program. Sialan iklan TVRI terakhir hingga dihentikan pada tanggal 1 April 1981. Dalam pidato RAPBN di DPR tanggal 5 Januari 1981. Presiden kala itu Soeharto mengumumkan bahwa tidak akan ada iklan di televisi setelah 1 April 1981. Alasannya, dalam rangka memfokuskan televisi pada wapaya memfasilitasi program pembangunan nasional dan untuk menghindari efek merugikan yang tidak mendukung semangat pembangunan. Pemerintah era order baru menganggap bahwa iklan di TVRI menciptakan konsumerisme bagi masyarakat yang dianggap merugikan pembangunan. Penghentian iklan ini kehilangan besar bagi TVRI. Dari data majalah Tempo, pemasukan iklan TVRI tahun 1980 hingga 1981 ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Sementara subsidi dari APBN dan iuran pesawat televisi masing-masing hanya 151 juta rupiah dan 6,9 miliar. Jadi porsi pendapatan iklan memegang porsi paling besar bagi TVRI. Bagi sebagian pemirsa TVRI, iklan TVRI dianggap sebagai tontonan yang menghibur. Dan tentu saja penghentian penayangan ini berarti hilangnya hiburan juga.